Al-Fatihah umroh yang kedua karena untuk melaksanakan umroh itu kita perlu mengambil mikot atau berniat di luar tanah haram jadi sekarang kita kembali menuju ke Kaabah untuk melaksanakan syarat umroh yaitu tawaf dan sa'ih untuk umroh pertama umroh wajib itu saya tidak videokan Bapak Ibu semua karena takutnya nanti mengurangi pahala daripada umroh itu sendiri namun kali ini insya Allah sebentar pada saat proses tawaf saya akan videokan namun tetap kita berkonsentrasi untuk beribadah atau membaca doa sehingga kita tidak apa namanya berbicara namun Bapak Ibu bisa melihat proses tawaf nanti ya pada saat kami melaksanakan tawaf dan sa'ih nah untuk itu Bapak Ibu mari ikuti kami untuk melaksanakan proses kepada umroh kedua ini selamat menyaksikan nah Bapak Ibu yang kami hormati untuk masuk di lokasi Kaabah ada apa namanya tempat yang paling dekat dan insya Allah nanti saya akan perlihatkan kepada saudara-saudara sekalian ya nah pada saat kita berada di dalam lokasi Kaabah petunjuk untuk kita keluar tinggal kita melihat jam besar yang ada di atas gedung ini kita mengarah ke situ keluarnya ya nah seperti itu nah Bapak Ibu yang saya hormati disini ada banyak burung ya kita tinggal belikan makanan kemudian kita kasih makanan ini burung merpati ya nah kita lihat di sekitar lokasi Kaabah ini situasinya seperti ini ya hotel gunung dan banyak orang Arab nah disini Bapak Ibu yang saya hormati kelihatannya panas ya namun ketika kita sudah masuk dalam lokasi Kaabah yang apa namanya bertihel putih ini akan terasa sejuk ya sejuk karena disini ada kipas nah seperti ini kemudian mungkin ada semburan airnya ya sehingga disini itu sangat sejuk sekali nah Bapak Ibu yang saya hormati kemudian untuk patokan kita memasuk pintu pertama Kaabah itu kita melihat 3 WC ya tertulis di atas 3 WC kemudian disinilah kita masuk ya untuk lokasi Awap ya kita jangan salah masuk ya seperti itu kita masuk disini nah untuk masuk disini tidak boleh kita menggunakan baju biasa selain baju ikhram kalau tidak menggunakan baju ikhram kita disuruh keluar oleh tentaranya nah kita lihat ya dua orang disana ada yang disuruh keluar karena tidak menggunakan baju ikhram seperti yang kita gunakan ini tapi kalau kita menggunakan pakaian ikhram insyaallah kita bisa masuk kita buka apa namanya sendal kemudian kita masukkan ya usahakan kita bawa kantong plastik ya jadi kita masukkan sendanya di kantong plastik nah Bapak Ibu yang kami hormati karena situasi saat ini sudah menjelang sholat duhur maka pintu utama yang menuju ke lokasi kabah tempat kita tawab itu dikunci untuk sementara yang bisa masuk hanyalah pria kemudian wanitanya disuruh keluar sehingga kita tunda dulu masuk ke kabah karena ibu unda saya ikut bersama dengan saya jadi kita sholat duhur dulu kemudian kita masuk ke dalam lokasi kabah nah Bapak Ibu yang kami hormati kita melihat ya orang orang yang sedang melaksanakan tawaf disana insyaallah nanti juga kita akan melaksanakan tawaf untuk itu kita laksanakan dulu sholat duhur ya Bapak Ibu yang kami hormati di sekitar kabah ini banyak apa namanya masyarakat dari penjuru dunia segala macam negara ada disini ya namun yang paling sering saya ketemu adalah orang Arab dengan orang India ya nah untuk akses ke lantai bawah saat ini ditutup ya nanti setelah kita sholat duhur kemudian jalannya dibuka kembali ya nah seperti itu Bapak Ibu yang kami hormati kembali selamat menikmati nah ini adalah salah satu jalan menuju ke apa namanya kabah atau qiblat ya ditutup karena menjelang sholat zuhur ya nah seperti ini bapak ibu yang kami hormati ditutup dan kita disuruh untuk mengambil barisan ya dan kita melihat ya orang sementara melaksanakan tawaf ya nah masih diberi kesempatan untuk melaksanakan tawaf karena saat ini masih pukul 11.30 wita kurang lebih setengah jam lagi kemudian kita melaksanakan sholat zuhur ya makanya segala pintu menuju ke kabah ditutup ya dan kita melaksanakan sholat duhur disini ya tapi kita tunggu dulu siapa tahu ada dari tentara Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur barisan kita disuruh pindah ya masuk ke dalam masjid tapi ya mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk sholat disini ya nah bapak ibu yang kami hormati masjid Allah ini sangat luar biasa ya sangat luar biasa megahnya nanti insya Allah pada saat sholat azar saya akan mengambil gambar di apa namanya di dalam masjid ya di dalam masjid karena kita ini berada di pelataran ya atau jalan jalan menuju ke Ka'bah masjidnya ada di dalam sana ya masjidnya ada di dalam sana kita disuruh untuk masuk ke dalam masjid dulu nah bapak ibu yang kami hormati ini adalah pangkalan air zam-zam nanti setelah sholat kita minum ya nah zam-zam air zam-zam nya kita berniat semoga kita selalu diberi kesehatan diangkat penyakit kita kemudahkan segala rezeki kita ya bismillahirrahmanirrahim kita disuruh untuk masuk di dalam pelataran masjid kemudian orang-orang yang berada di dalam lokasi Ka'bah semua disuruh keluar dulu ya karena menjelang sholat juhur ya seperti inilah situasi yang ada di Ka'bah tentara Allah ini sangat tegas sekali dalam menjaga keselamatan kita karena suatu ketika banyak jamaah yang berdesak-desakan kemudian ada yang meninggal dunia sehingga tentara Allah ini lebih memperketat menjaga kita ya jadi tidak usah apa namanya marah ketika kita ditegur ya sudah itulah tugas tentara Allah ini ya jadi mari kita laksanakan sholat duhur dulu kemudian kita masuk melaksanakan tawab nah bapak ibu yang kami hormati inilah masjid ya yang megah yang sangat megah ya masjid Ka'bah ya yang ada di Mekah kita masuk dulu disini banyak apa namanya dari manca negara ada dari India ya ini adalah jalur masuk masjid ya namun kita tadi apa namanya masuk di pintu yang berbeda karena rencana kita mau tawab namun nanti setelah sholat duhur sehingga kita diarahkan masuk ke dalam masjid nah masjid yang sangat indah ya nah seperti ini bapak ibu yang kami hormati nah kita lihat ya makasih musjid Ka'bah luar biasa sangat indah ya semua disini adalah orang yang sudah menggunakan ikhram dan nanti akan melaksanakan tawaf seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati